Tidak ada manusia itu lahir tanpa hubungan Walaupun tiang itu sudah menenjak Tidak akan membentuk apa-apa Delapan arah Delapan arah itu sebagai elemen penyala lembu Sehingga terbentuklah bola dunia Terima kasih Ya guru Disini saya mau Minta ilmu Mencari ilmu Mungkin guru memberikan Udahan Memberikan Sebagian ilmu yang guru punya Untuk teman-teman semua yang Mungkin Ada hal yang Saat ini Penting banget buat Semua kalangan Biar hidup itu lebih Nyaman Aman Tentram Saya pernah melakukan Meditasi Tapi belum pernah melakukan yoga Guru Meditasi sama yoga itu perbedaannya apa? Meditasi Itu akhir dari yoga Oh dari Akhir dari yoga Akhir dari yoga Sebelum kita melakukan yoga Tidak mampu kita akan melakukan meditasi Kenapa? Kenapa Penjelasannya? Tidak ada manusia itu lahir tanpa hubungan Kalau banyak orang mengatakan lingga, yoni, lingga, yoni Itu sudah pasti Sang pencipta Menciptakan yang adanya lingga dan yoni Atas dan Atas dan bawah Kalau lingga yoni itu tidak nyambung Tidak menyatu Tidak nyambung bukan menyatu Tidak nyambung Kalau menyatu Belum tentu ada energi Tidak nyambung Kalau itu nyambung Sehingga adalah Energi di dalam seperti Gelembungnya dunia Dunia ini Men dunia ini bukan Bukan internasional ini Bukan spesial ini Universal gitu ya Oh Lupa 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 Tidak milyom Dvit Dvit Duit Lupa Dan Lo memang awal yang diciptakan oleh sang pencipta pelinga dan yoni itu sahabat kalau internasionalnya layak laki dan perempuan hanya laki dan perempuan tanpa laki dan perempuan tidak akan ada perkembangan hidup yang disebut secara internasional regenerasi apapun terdiri dari dua itu pelinga dan bukan hanya manusia termasuk tumbuhan binatang dan semua kehidupan di alamat pemilih dari lingat dan yoni kalau dikategorikan putih dan merah putih itu dengan power merah itu ibu ibu diberi bawa oleh ayah akhirnya dia bisa mengandung terpupulnya elemen di dalam pelut ini akhirnya jadilah terlindungan disini sama seperti halnya dunia ini elemen yang diciptakan pertama siwa itu sebagai tiang awal dari dunia ini bukan dari manusia dia awal dunia tidak cukup tiang karena kayaknya ini tanpa pada tempat menancap dia tidak akan bisa berdiri sehingga biar menutupkanlah tanah kayak ada tancapan tempat menancapnya tiang walaupun tiang itu sudah menancap tidak akan membentuk apa-apa sehingga dia lagi menciptakan yang dua arahnya dua energi dua elemen yaitu energinya api energinya air ini juga belum bisa berdiri 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 itu belum cukup sekarang karena dunia ini bukan setelah pak tangan dunia ini besar sehingga dia menciptakan yang empat arah lagi akhirnya ada delapan arah delapan arah itu sebagai elemen penyala lembu sehingga terbentuklah bola dunia delapan elemen di komplitnya sepuluh elemen karena ada tiang yang buat untuk membuka ruangan itu pun saya tidak pernah lihat diku dan tidak pernah mendengar paparan dari brahmana seperti apapun dia hebatnya ini saya dapatkan berdasarkan saya melakukan yoga sejak kecil kenapa saya yoga sejak kecil karena saya tidak bisa jalan orang tua tidak hanya uang jog terjauh ini terdiri sebelum ada manusia hebat belum ada manusia hebat itu baru kita ambil yang pertama kalau di agama ini disebut Dewata Nawasawa yang masuk Ibu Pertiwi sepuluh Dewata sama dengan istrinya pasangannya itu yang saya dapatkan bisikan-bisikan hanya bisikan tidak ada wujud mungkin saja dia merupakan laki ini supaya tersebar dan dipahami oleh orang tua ini tidak ada menyangkut perbedaan agama tidak ada jaman beliau menciptakan belum ada agama termasuk Dewata yang disebut Dewata Nawasawa pun tidak ada agamanya apalagi ciptaan beliau yang kedua itu dikategorikan di sekarang uang samar atau jen setan jen setan jen setan itu ciptaan beliau kedua juga tidak menghindarkan sang pencipta itu pasti ada di samping kamu mungkin adanya tidak bisa dilihat oleh mantan hanya beberapa yang bisa melihat itu karena diberikan kelebihan oleh sang pencipta saya tidak pernah melihat apapun itu dikatakan oleh orang saya tidak pernah melihat terkecuali yang nyata-nyata tapi itu ada pasti itu tidak bisa ditangkap seperti saya lihat di televisi dimasukkan dalam botol itu tidak mungkin apakala lagi dia bisa memegang konten-konten itu ya untung ya tidak dicekik akhirnya banyak seperti itu baru sekarang banyak memang itu punya juga dia generasi ya tapi bisa tidak bisa diganggu sehingga akhirnya dia menciptakan ramayana zaman ramayana pun tidak ada orang beragama zaman ramayana zaman ramayana itu dia hanya mengikuti kehendaknya sendiri mohon pada sang pencipta hanya salah satu saja bisa menghidupkan cita-cita nya mungkin dia sama punya cita-cita seperti saya saya tidak menghidupkan pada orang-cita tidak diperbolehkan maja buku pun saya tidak menghidupkan ini sama-sama pencipta ya setelah zaman ramayana habis zaman ramayana lagi beliau menciptakan zaman maha berata maha berata ya maha berata ya maha berata kalau bima itu agamanya apa iya mana benar 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 iya iya durna itu agamanya apa iya juga tidak nyara dia karena dia menuntut ilmu secara individu berarti dia hanya sama-sama pencipta saja iya mungkin saja sama-sama pencipta dia dapatkan seberapa sudah berhenti tidak segera mendetil dia tidak pernah meneliti sekecil apapun karena dia mau mendapatkan keuntungan mengeras orang yang kaya berarti di zaman itu belum ada agama sama sekali sama sekali belum ada agama rahwana brahma wisnu tidak ada agama itu hanya ada elemen dunia ini terdiri dari elemen kenapa tumbuhan bisa hidup subur siapa yang memberikan dengannya itu terdiri dari elemen kenapa bisa dibuah bisa down sebelum umurnya itu berarti asupan elemen tidak cukup tidak lengkap supaya dia ada yang mengagumi mengindahkan semua kita sehabis mahabata dia menciptakan manusia pendahulu kita bukan kita leluhur ya ya pendahulu kita seperti yang saya katakan tadi itu pendahulu kita bukan kita saya hormati pendahulu kita yang membentuk yang mentaati seperti apa sang pencipta di zaman pendahulu kita tidak ada yang namanya manusia rahmana tidak ada yang namanya manusia kesatria keturunan-keturunan juga ya generasi pertama itu semua sama sama bodoh seperti binatang tidak punya ilmu pengetahuan alltså podentuk menjelar tersebut anda 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 Terima kasih.